Intro Hai semuanya, selamat datang kembali di channel Dark Archive. Hari ini, kita akan menyelami salah satu kisah paling eksplosif yang membentuk kembali dunia kita, Perang Chip Global. Bayangkan, terbangun di pagi hari, di mana teknologi yang Anda andalkan, ponsel, mobil, bahkan satelit yang mentransmisikan video ini kepada Anda, tidak lagi dikendalikan oleh Amerika Serikat. Bagaimana jika tahun 2025 menjadi tahun ketika Tiongkok akhirnya menyalip dominasi teknologi Amerika? Jangan beranjak, karena ini bukan fiksi ilmiah. Ini terjadi lebih cepat dari yang Anda kira. Mengapa chip penting? Mari kita mulai dengan prinsip dasarnya. Semi konduktor, chip kecil yang lebih kecil dari kuku jari Anda, adalah mesin kehidupan modern. Mereka menggerakkan segalanya, mulai dari AI, telepon pintar, hingga pesawat mirawak militer, dan mobil tanpa pengemudi. Selama beberapa dekade, Amerika Serikat menguasai bidang ini dengan raksasa seperti Intel, Nvidia, dan TSMC, sekutu Taiwan. Namun, Tiongkok diam-diam telah memainkan permainan jangka panjang. Nah inilah intinya, siapapun yang mengendalikan chip akan mengendalikan masa depan. Jika Tiongkok dapat memproduksi semikonduktor canggih secara massal, mereka dapat membanjiri pasar dengan teknologi yang lebih murah dan lebih cepat. Ponsel Anda berikutnya, mungkin tidak hanya buatan Tiongkok, ponsel itu juga berjalan pada chip yang tidak dapat disaingi AS. Dan itu baru permulaan. Teknologi militer, supremasi AI, bahkan daya ungkit ekonomi global, semuanya bergantung pada kepingan silikon ini. Terobosan Tiongkok pada tahun 2025, apakah mereka menang? Jadi, apa yang terjadi pada tahun 2025? Mari kita perhatikan. Satu, ledakan riset, ilmuwan Tiongkok yang menerbitkan jurnal tentang desain chip, tercatat dua kali lebih banyak daripada peneliti Amerika Serikat. Setengah dari studi semikonduktor teratas dunia kini berasal dari Tiongkok. Ini bukan hanya kuantitas, tetapi kualitas. Dua, lompatan teknologi. Perusahaan seperti Huawei dan SME terus mendorong batasan, meskipun ada pembatasan dari Amerika Serikat. Laporan awal tahun 2025 menunjukkan chip AI Huawei mencapai hasil 7 nanometer, mendekati apa yang dicapai TSMC dan Intel. Dan uniknya, mereka melakukannya bahkan dengan teknologi lama yang didaur ulang. Tiga, solusi. AI perusahaan Tiongkok Deep Seek meluncurkan model AI pada Januari 2025 menggunakan chip yang dianggap kurang bertenaga dan legal di AES, dan sudah bersaing dengan model barat yang berharga miliaran dolar. Jika versi berikutnya ditingkatkan, Tiongkok dapat mendominasi AI tanpa bantuan barat. Empat, chip open source. Tiongkok sepenuhnya mengandalkan RISCV, arsitektur bebas patent yang sepenuhnya di luar patent AS. Pada Kongres Rakyat Nasional Maret 2025, Perdana Menteri Lecang menggandakan pendanaan untuk AI, teknologi kuantum, dan 6G, semuanya terkait dengan chip. Ini bukan gertakan, ini cetak biru. Serangan balasan Alisapom terlalu sedikit atau terlalu terlambat. AS tidak tinggal diam. Undang-undang chips era Biden menyuntikan 52,7 miliar dolar ke manufaktur dalam negeri yang menarik minat Intel, Samsung, dan TSMC untuk membangun pabrik di Amerika Serikat. Namun, inilah masalahnya. Reaksi politik. Trump mengincar sanksi yang lebih keras, yang berpotensi melarang semua ekspor chip AI ke Tiongkok. Trump sendiri telah mengancam akan membatalkan undang-undang chips dengan menyebutnya sebagai pemborosan. Stok Tiongkok. Tiongkok menimbun chip seperti Nvidia A100 sebelum larangan diperketat. Sekutu seperti Singapura, yang sebenarnya orang Cina juga, mungkin juga diam-diam mengalihkan teknologi. Pedang bermata dua sanksi. Pembatasan AS mungkin telah memaksa Tiongkok untuk berinovasi lebih cepat. Kemajuan Huawei terkait erat dengan langkah Trump. Terima kasih, Paman Sam. Dampak global. Apa yang terjadi? Jika Tiongkok menang? Jika Tiongkok berhasil mencapai kemenangan di 2025, efek berantainya bisa sangat besar. Ekonomi? Chip Tiongkok yang murah dapat melemahkan perusahaan Amerika Serikat. Pendapatan Nvidia Tiongkok sebesar 7 miliar dolar, 13 persen dari totalnya, mungkin lenyap. Bahkan Samsung dari Korea Selatan pun merasakan dampaknya. Geopolitik. AI dan teknologi kuantum dapat menggeser kekuatan militer. Tiongkok yang mandiri jelas lebih kuat dan fleksibel, membuat Taiwan rentan. Konsumen? Dalam jangka pendek, harga gadget akan lebih murah. Dalam jangka panjang, rantai pasokan yang didominasi Tiongkok dapat mengendalikan harga dan menghambat inovasi. Jurus terakhir atau alarm palsu? Apakah 2025 benar-benar akhir dari dominasi teknologi Amerika Serikat? Belum? Industri semikonduktor global kini memasuki era chip 2 nanometer yang menjanjikan peningkatan signifikan dalam kecepatan dan efisiensi energi. China sebagai raksasa teknologi masih tertinggal dalam perlombaan ini. Kendala utama berasal dari sanksi teknologi Amerika Serikat yang membatasi akses China ke peralatan canggih seperti mesin litografi EUV, ekstrim ultraviolet, dari ASML, serta hambatan dalam penguasaan desain dan material mutakhir. Meski demikian, melalui kombinasi investasi masif, inovasi domestik, dan strategi geopolitik, China berupaya menutup celah ini dengan agresif. Pemerintah China menetapkan semikonduktor sebagai prioritas nasional melalui inisiatif seperti Made in China 2025 dan dana khusus senilai miliaran dolar. Pada 2023, alokasi dana R dan D semikonduktor China diperkirakan mencapai 150 miliar dolar, fokus pada pengembangan material baru, desain chip, dan litografi domestik. Perusahaan seperti SMIC, Semiconductor Manufacturing International Corporation, dan Huawei menjadi ujung tombak dengan semisi dikabarkan berhasil memproduksi chip 7 nanometer menggunakan teknologi DUV, Deep Ultraviolet, dan Multipatterning. Sebuah langkah kreatif mengatasi ketiadaan EUV. Ketiadaan akses ke mesin EUV memicu China mengakselerasi pengembangan litografi dalam negeri. Perusahaan seperti SMII, Shanghai Microelectronics Equipment dikabarkan sedang menguji mesin litografi 28 nanometer meski masih jauh dari EUV. Untuk mengejar 2 nanometer, China mungkin mengombinasikan pendekatan lompat katak dengan material alternatif seperti silicida germanium atau transistor nanosheed. Sejarah menunjukkan mahkota teknologi pernah bergeser dari Inggris jatuh ke Amerika. Mungkinkah ini momen China? Jadi apa selanjutnya? Jadi, apa pendapat Anda? Apakah kemajuan chip Tiongkok berarti malapetaka bagi teknologi Amerika Serikat atau Amerika masih memegang kendali? Sampaikan pendapat Anda di bawah ini. Sampai jumpa di video selanjutnya. Sampai jumpa di video selanjutnya.